Orang-orang yang beriman keluar di tengah malam, dipimpin oleh penggembala malikah dan anjingnya jauh di depan mereka untuk mengamankan jalan. Para pemuda memasuki gua untuk bersembunyi di dalamnya dan berlindung karena mereka membutuhkan tempat berlindung yang akan melindungi mereka dari binatang buas atau dari musuh mereka. Sehingga solusinya adalah bersembunyi di dalam gua. Kita tidak akan lama teman-teman, kita akan keluar dari sini sebelum matahari terbit. Aku merasa lelah dan mengantuk. Aku juga tidak tahan untuk tidur. Aku sarankan salah satu dari kita tetap terjaga sehingga kita tidak tertangkap. Tenang tuanku, anjingku akan melakukan tugas ini. Al-Fatihah Allah pun menidurkan hamba-hambanya untuk ketenangan. Kemudian Allah menidurkan para penghudi gua. Tidur adalah istirahat bagi tubuh dan ketenangan hati. Allah telah memberikan para pemuda wibawa sehingga tidak ada yang melihat mereka kecuali ketakutan dan kepadikan. Ini adalah karunia Allah kepada mereka untuk melindungi mereka dari siapapun yang memasuki gua. Terima kasih telah menonton! Hari demi hari terlewati dan tahun pun berlalu. Para pemuda itu pun masih tertidur. Mereka belum bangun. Dan di sini kekuatan Allah yang maha kuasa pun terlihat. Saat matahari terbit dan terbenam, mereka pun masih tertidur. Allah menjaga mereka dengan kekuasaannya. Mata mereka masih tertutup sepanjang waktu. Karena jika mata mereka terbuka, maka mata mereka akan sakit. Seperti halnya Allah membolak-balikan tubuh mereka dengan kekuasaannya. Sehingga tubuh mereka tidak terkena luka dan iritasi karena waktu yang lama berbaring dan tidur. Dan setiap kali matahari terbit, ia miring dari gua ke arah kanan. Dan saat matahari terbenam, ia condong ke arah kiri. Sehingga tubuh mereka tidak terkena panas matahari yang menyengar. Generasi demi generasi berlalu. Orang-orang lupa tentang para pemuda yang tidur di gua. Dan penguasa yang zulim itu pun telah mati. Berganti dengan raja-raja. Dan tata latak kota pun berubah total. Allah yang maha esa berkehendak agar para pemuda itu bangun dari tidurnya setelah lebih dari tiga abad berlalu. Bangun, bangun kawan-kawanku, bangunlah. Wah, kakiku sakit sekali. Ah, sudah berapa lama kita tertidur? Setengah hari sudah terlalui dan kurasa selama itulah kita tidur. Aku rasa kita tidur lebih lama dari itu. Mungkin kita tidur sepanjang hari dan kita tidak merasakannya karena apa yang terjadi malam sebelumnya. Ah, aku merasa sangat lapar. Baiklah, siapa yang membawa uang? Aku, aku membawa sedikit uang. Tetapi, siapa yang akan pergi untuk mendapatkan makanan? Wajib kita dikenali dan kita akan terungkap jika salah satu dari kita pergi. Aku akan pergi, Tuhan, karena tidak ada yang mengenalku. Dan aku dapat melakukan tugas ini. Baiklah, pilih makanan yang terbaik dan pastikan tidak ada yang mengikutimu ketika kau kembali. Wawah, pilih makanan yang terbaik dan pastikan. Wawah, pilih makanan yang terbaik dan pastikan. Wawah, pilih makanan yang terbaik dan pastikan. Penggembala itu terheran-heran ketika melihat keadaan kota yang berubah. Rumah-rumah yang ada bukanlah rumah yang dahulu dan ia bertemu dengan orang-orang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dia melihat perbedaan besar pada penampilan, pakaian, rumah, serta cara berjalan mereka. Ya Tuhanku, aku telah kehilangan akal dan pikiranku. Dimana patung berhala dan dimana kuil mereka? Wahai pedagang, aku ingin makanan dengan uang dirham ini. Apa ini? Dari mana kau mendapatkan dirham ini? Dari mana asalmu? Apakah kau mendapatkan harta karun peninggalan orang dahulu? Harta karun apa? Hei orang-orang, hei orang-orang, lihatlah, lelaki ini telah menemukan harta karun. Datang dan lihatlah uang yang dimilikinya. Kemarinlah orang-orang. Orang-orang pun berkumpul di sekitar penggembala yang malang itu. Para prajurit pun turun tangan dan membawanya kepada penguasa. Dari mana kau mendapatkan uang ini, wahai penggembala yang baik? Itu dari pemerintahan Kaisar Idrianus. Ini uang kami, Tuhan. Kami keluar kemarin dan bersembunyi di gua untuk menyelamatkan agama kami dari Dekianus. Ya Tuhan, apakah kau adalah para bangsawan umat ini? Yang melarikan diri dengan agama mereka dari penguasa Zolim lebih dari tiga abad yang lalu? Dimana tempat tinggal kalian sekarang, wahai orang yang diberkahi? Kami bersembunyi di gua Cekung di pegunungan terdekat. Aku akan pergi denganmu. Mari. Sang penguasa pun memimpin semua orang sampai dia mencapai gua. Dan disanalah, penggembala itu pun meminta agar dia masuk sendirian ke dalam gua. Agar dia bisa memberitahu teman-temannya apa yang telah terjadi di luar. Sehingga mereka tidak akan takut dan cemas jika melihat sekelompok orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian dia pun masuk dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Setelah mereka tahu dan yakin dengan kuasa Allah, Allah pun mewafatkan mereka untuk menjaga mereka dari diagungkan orang-orang dan dari ujian dunia. Setelah orang-orang mengetahui tentang kisah mereka. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.